Hai siluta Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Tindan Iken nge-vlog sambil belajar Oke guys jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas kosa kata yang sering digunakan saat memasak dalam bahasa Mandarin ya Oke jadi tetap jangan lupa subscribe like dan komen dan stay terus di channel aku kita belajar barang-barang di sini Oke langsung saja kasku Hai wanying wanying di blog sambil belajar spui Oke langsung saja kita bahas kosa kata yang sering digunakan saat memasak dalam bahasa Mandarin yang pertama adalah digoreng pakai minyak banyak itu bahasa Mandarinnya cah-cah yung cate gitu jadi cate itu kayak yang digoreng pakai minyak banyak gitu ya kalau digoreng pakai minyak sedikit itu namanya ciente ciente gitu Jadi kalau misalnya majikan kalian tuh suruh apa eh goreng ikan ya eh pangwojian itu artinya adalah bantu saya goreng ikan tapi goreng yang banyak minyaknya gitu itu jadi perbedaannya adalah yang digoreng pakai banyak minyaknya gitu ya Oke terus kalau misalnya cah-cah tongsi cah tongsi itu maksudnya kayak yang apa eh goreng di goreng tapi yang banyak minyaknya gitu loh ya kalau misalnya cah-cah ciro kayak gitu caciro itu artinya ayam goreng gitu ya tapi kan gorengnya tuh harus yang banyak minyaknya gitu itu cah jadi perbedaannya adalah yang yang digoreng pakai banyak minyak itu adalah yung cah-cah terus kalau yang digoreng pakai minyak sedikit itu adalah yung ciente kayak gitu ya oke yang selanjutnya adalah direbus direbus itu bahasa Mandarinnya kayak yang yung sue cui cu kayak gitu ya yung sue cui cu jadi pakai air dimasak kayak gitu ya direbus gitu juga bisa ya pakai bahasa yang kayak gini yung sue tang itang yung sue tang itang kayak gitu juga bisa ya sama saja eh tergantung majikan kalian itu cara ngomongnya kayak gimana sama kalian ya gitu kadang yung yung sue tang itang kadang juga yung sue cui cu kayak gitu ya terus yang selanjutnya adalah cia-re cia-re itu artinya adalah dipanasin kayak gitu jadi misalnya tuh kayak gini ceket saya panggo cia-re Indonesia sayur ini tolong dipanasin sebentar gitu ya terus yang selanjutnya adalah dikukus atau di steam itu bahasa Mandarinnya cente yung cente kayak gitu ya yung cente misalnya ikan ya steam ikan kayak gitu itu kayak yang jengi kayak gitu ya jengi itu ikan kukus gitu ya steam ikan gitu oke yang selanjutnya ini adalah cuhau le cuhau le cuhau le itu artinya adalah sudah matang ya maksudnya tuh masakan kalian itu semuanya udah matang gitu misalnya kalian ngomongnya kayak gini lai 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 kanggwetsuvan le wocuhau le gitu itu artinya sini sini cepet makan aku masaknya udah matang kayak gitu ya oke terus eh tapi kalau misalnya ada juga kadang ngomongnya sole itu maksudnya sayurnya sudah matang tuh kayak yang apa ya ngomong sayur yang kayak yang keras itu misalnya boncis itu kan keras ya kalau dimasakkan keras ya jadi kita ngomongnya eh ke sole maksudnya sudah matang kayak gitu jadi beda ya cuhau le itu artinya sudah selesai masakan semuanya harus kalau sole itu sudah matang sayurnya kayak gitu ya tapi sole itu juga bisa dibaratkan ngomong kayak yang buahnya udah matang gitu ya jadi ngomongnya tuh kayak ya cekesweko ijing sole jadi buah ini sudah matang itu juga juga bisa jadi tergantung kalimatnya kalian lagi bahasa apa kayak gitu ya terus ada lagi hameso maksudnya hameso itu belum matang gitu ya itu kan kalimat untuk kayak yang aku bilang nanti kayak yang buah ya hamesole kayak gitu sayur yang masih ingat yang masih keras itu juga ngomongnya hamesole kayak gitu belum matang gitu maksudnya ya oke juga kadang ngomongnya majikan tuh kayak yang haipukoso belum cukup matang gitu juga sama aja sih ya haipukoso itu juga sama sih artinya belum cukup matang maksudnya terus kalau misalnya ngomong belum matang masakannya itu itu ngomongnya tuh hamejuhau kayak gitu hamejuhau saya masaknya belum matang woha mejuhau saya masaknya belum matang kayak gitu ya terus yang selanjutnya adalah dipanggang dipanggang itu yung kao te yung kao te gitu dipanggang yung kao te itu kan artinya kayak yang panggangan itu loh kao siang itu lah ya kao siang itu kan mesin panggangan yang mesin panggang kayak gitu ya yang selanjutnya adalah masak daging yang dalam waktu lama itu kayak yang tuntuk gitu ya tuntuk gitu loh jadi masaknya daging itu harus yang lama ngomongnya tuh kayak yung tuntuk biasanya tuh kayak yang lute luro luro itu maksudnya eh masak daging gitu yang dikecapin gitu loh kayak yang apa misalnya tuh daging yang besar itu karena disini kan ada ya daging kumpalan sebesar ini tuh kan masaknya lama banget itu namanya tun ya tun kayak gitu ya terus kalau apa ditumis hongsao itu kayak yang ditumis pakai kecap dimasak bumbu kecap gitu loh yaitu ngomongnya apalagi hongsao yung hongsao tuh cuau loh jadi dimasak pakai kecap gitu ya terus yang selanjutnya adalah ditumis ditumis itu yung kao te ya ditumis itu yung kao te sao yi kao gitu ya ditumis gitu ya jadi itu tadi adalah apa kosa kata yang sering digunakan dalam memasak ya dalam bahasa Mandarin jadi apa yoh kadang kita tuh ngomongnya kayak yang tergantung kalimatnya masing-masing gitu loh di sini tuh kadang kan emang banyak banget kata-kata yang sama gitu loh ya tapi artinya berbeda jadi tergantung kalimatnya dia tuh ngomong apa bahasa apa kayak gitu Oke guys jadi sekian dulu belajaran hari ini tetep jangan lupa subscribe like dan komen dan stay terus di channel dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan silahkan saja tanya di kolom komentar dan nanti insya Allah akan saya bawakan di konten selanjutnya ya kalau sempat dia soalnya kadang aku juga enggak sempet sih ya oke eh ya malumlah di sini karena kita akan kerja jadi enggak harus fokus yang ke satu kerjaan aja gitu loh ya Oke jadi kalau misalnya aku ada salah aku minta maaf dan kalau misalnya ada pengucapanku yang enggak benar yang kurang tepat atau yang emang salah tolong koreksinya kasih saran dan kritiknya Oke sampai jumpa di konten aku selanjutnya Oke bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh The more I swim the more I'm sinking Take me to the world of silver No more heartbreaks is painkiller Take me somewhere unfamiliar Bring me back to where we started Outro